Hai orang Hong Kong tuh kalau makan suyang tuh ga ga oke maksudnya sembarang lah makan pokok jadi kadang mie kadang apa aja dan dia menyerahkan pada saya kamu masa apa terserah kami suka jadi hari ini saya mau itu enggak masalah mau dimasakkan apa aja yang paling jangan berlalu pedas karena mereka juga sangat pedas sih saya mau berkreasi dengan mie tadi beli indomie mitomiang satu pak mie sedap isi lima tuh baru saya buka terus masih ada sisa ini kemarin satu ini pinggirin dulu jadi saya mau masak sekalian lima ini jadi nasi goreng ditambah dengan teror telor telor ya oke yuk kita persiapkan terus ada kol oke ya kita persiapkan dulu prepare dulu bahan-bahannya oke dari lima bungkus indomie ini sudah dibukain semua dulu ya biar ready semua bumbu lima bungkus indomie ini bumbunya empat aja jadi sisain satu biar enggak terlalu asin ini semuanya udah caro di dalam mangkuk kayak gini biar nanti enggak enggak gelegepan terus minyak sama kecapnya juga jadikan satu di mangkuk terus ininya jangan dimana ini pedas sekali ini jadi enggak saya masukin nanti kalau mereka mau baru saya taruh atasnya terus bawang putih ini bawang gorengnya juga dipisah nanti sebagian tabur di atas sebagian dicampurin ke kemana ke jauh min apa namanya mie goreng kita rebus minya dulu setelah dia agak empuk kemudian kita tiris sisihkan mie yang sudah dipiliskan kemudian kita goreng kalau bikin telur belum biar agak tipis-tipis aja nggak usah kelahutokan mau kebanyakan minyak jadinya dia mau belum yang lari dari kenyataan dia tidak mau nempel minyaknya jangan terlalu banyak ya minyaknya agak-anggak aja karena kalau minyaknya banyak dia licin telurnya mau nempel dia kayak lari dari kenyataan kayak aku gitu oke jangan terlalu kering jangan terlalu kering nanti kita sisihkan lagi kita tuang lagi untuk yang kedua sekarang minyaknya nggak begitu banyak kan kita tambahkan minyak dulu sedikit minyak buat numis full iya 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 kimik iya 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 tabung ke sini kemudian masukkan separuh dari bawang lanjut kita aduk-aduk tabung setiap panas iya ayu tetap ayu 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 Hai baik-baik banget teman-teman dirumah bisa bauin rumah sedap-sedap ini emang kalau dimasak gini enggak sedikit remitnya dibanding karena dia kan lainnya instan jadi satu begitu direbus bumbunya taruh di mangkuk terus sudah rebus dirisin taruh gitu tapi kita ribet jadi pakai tumis-tumis jalan gitu kayak tumis-tumis kucing ini lebih sedap boleh dicipin oke mie sudah matang karena kita ada bertiga oke sudah ready begitu penampakannya karena Nenek nggak suka bawang goreng saya kasih sedikit ini punya koko banyakan dan ini punya ku Mari kita makan terima kasih sudah menonton video ini see you on next video selamat mencoba mie sedap mie goreng sedap thank you